Untuk almarhum, beliau orang baik, termasuk orang tua kita juga, kakak kita juga. Dan Allah menempatkan almarhum bersama orang-orang baik kelak. Amin. Intinya semangat seorang baron akan selalu ada dengan kebaikan-kebaikan. Banyak kenangannya, karena baron itu orangnya ceria. Orang yang fangtual, orang yang terpatu aktu, terus. Almarhum Kang Baron itu buat saya pribadi, itu mentor saya, guru saya. Baru pertama kali melihat baron itu, baron ada yang welcome, kayak orang udah kenal lama. Yang saya pribadi ingat adalah beliau itu orang baik. Kang Baron itu orangnya tegas. Beliau itu yang mengajarkan kami, anak wali, etitude sehari-hari, gimana cara beretitude dalam sebuah industri. Yang mengenalkan saya pribadi untuk recording gitar secara profesional. Ya mungkin ada juga yang berpendapat dia galak, tapi kalau menurut saya sih tegas banget. Banyak kasih advice. Secara sound, secara teknik, recording saya banyak sekali mengadopsi teknik almarhum. Beliau orang yang katakanlah, ya punya pengalaman banyak dari gigi sebelumnya. Terus juga beliau pernah kuliah di luar negeri, kan. Ya beliau seniman sejati lah. Pokoknya beliau itu selain kami anggap sebagai orang tua kami, beliau adalah guru kami. Kita rekaman di studionya Kang Baron itu dari album pertama. Recording album pertama, kedua itu kan di studio beliau, di Cilandak, ya? Album pertama dan album kedua Kang Baron terlibat. Karena kita awal-awal ketemu Kang Baron juga kan kita produksinya di studionya Kang Baron. Albumnya orang bilang, ya album cari jodoh. Terlibat sampai album apa tuh, Doaku Untuk Musayang. Saya ngerasain banyak banget bimbingan dari beliau ketika saya tekpo. Ngasih pelajaran bagaimana cara recording yang baik dan benar. Termasuk lagu religi juga pada saat itu, Tomat. Bahkan almarhum tuh sampai suges, Oh ini sound yang benar, ini sound yang dipakai, yang ini jangan. Kemudian clean saya, lead saya, block, distortion atau crunch. Beliau almarhum semua yang mengarahkan itu. Sehingga melekat sekali sampai saat ini saya memakai apa yang beliau sudah terapkan atau ajak. Sebenarnya yang paling ingat, Kang Baron orangnya lucu. Sebenarnya lucu, sangat suka mengeluarkan banyolan-banyolan yang bikin kita ketawa. Adik yang udah lama gak ketemu, bagaimana coba caranya Goronnya. Kayak misalnya, Wee, brother! Kayak gitu-gitu sambil meluk. Dia memang bener-bener kayak friendly lah. Kayak bukan friendly lagi, tapi udah kayak family gitu. Ada kata-kata yang mungkin kasar bagi sebagian orang, tapi mungkin itu juga jadi kata-kata yang kalau buat orang Sunda mah udah biasa aja gitu. Misalnya, Oh, lah gitu tuh, a*****. Itu Kang Baron tuh. Tapi maksudnya itu bukan-bukan kasar, karena orang Sunda juga kan udah biasa. Eh, kemana aja, a*****. Arekadi, ayo a*****. Benda biasa gitu, sapaan-sapaan gitu. Tapi itu menjadikan, kata-kata itu menjadikan saya dan teman-teman wali semuanya jadi cair ngobrol sama Kang Baron. Cepas-ceplasnya itu. Banyolan-banyolan yang bikin kita ketawa. Saya pikir orangnya gimana, formil atau gimana kan ya. Beliau tuh ganteng gitu. Pas ketemu, beliau tuh lucu, sangat lucu dengan gaya Sundanya yang aduh. Dan kata-kata Sundanya yang lucu deh pokoknya. Sebenernya itu Tommy sama Apoi sih, ntar dicerita kali itu. Bukan lucu sih. Sebenernya kenangan memalukan sebenernya. Kalau itu lain hal. Jadi kenangannya waktu itu kan pas mau recording album pertama nih, album pertama, kan dulu kita stay di Ciputat. Kalau saya kan udah di Pondok Gede ya. Dari Pondok Gede tuh, kalau misalnya ke tempat recording Kang Baron kan di deket KKO tuh ya, ke arah KKO, marinir itu, kalau Tommy sama Apoi sama Ovi itu dari arah Ciputat kan. Waktu mau recording di tempat almarhum, gara-gara salah putar sama Tommy. Saya sama Apoi itu naik motor. Dari Ciputat. Dari Basecamp. Dari kos-kosan. Kita mau recording. Nah, pas di Cilandak. Itu perempatan Cilandak. Itu kan gak boleh belok kandang langsung. Nah, Tommy sama Apoi itu nekat. Mau terbalik langsung di situ. Saya gak tau. Bener-bener gak tau ini, mah. Langsung ke daerah KKO. Dicegat lah sama marinir. Mau kemana? Gitu kan. Mau ke studio Kang Baron, pak. Mau rekaman. Kamu gak tau? Sini gak boleh belok kanan. Saya jawabnya. Gak tau, pak. Saya orang Bekasi. Saya gak pernah lewat sini. Tapi kan ada pelangnya. Gak liat, pak. Tetep aja dihukum. Suruh jongkok. Ditendang-tendang pake PDL, kan. Saya berdua disuruh jongkok sama Pak Anta Tommy. Ya, itulah kenangan lucu. Sampai ke sana. Saya ceritakanlah sama Kang Baron. Wow, beliau ngakak abis. Rasain. Nah, gitu. Disuruh pusap. Ajiapun ketawa-tawa. Pake ketawa lagi. Pokoknya sedih banget sih. Gimana rasanya ditendang pake sepatu PDL. Daripada disuruh. Biasanya gini. Kalau supir angkot pun kalau belok di situ, itu biasanya suruh pusap di atas angkot. Untungnya Tommy sama Apoi gak disuruh pusap di atas motor. Karena gak cukup kalau berdua kali ya. Akhirnya pusap di jalanan. Dan itu, alhamdulillah aja lagi. Pas disuruh pusap itu, pas bulan puasa. Saya ingat banget itu rekonding bulan puasa. Tapi alhamdulillah pas sudah album keluar, kalau gak salah album ketiga keluar, kita main di marinir Cilandak. Cerita dong sama komandannya. Wah! Akhirnya jadi sebuah cerita yang menghibur dan kenangan yang manis lah buat kita. Seru-seruan. Yang pertama, semoga ilmu yang sudah beliau amalkan dan terapkan kepada kami, pada saya pribadi akan menjadi jariah beliau. Untuk almarhum, beliau orang baik, termasuk orang tua kita juga, kakak kita juga. Banyak ilmu yang beliau amalin dan beliau juga salah satu orang yang tidak pernah filit sama ilmu. Salah satu orang yang benar-benar cinta sama keluarga, cinta sama anak, sayang sama anak, sayang sama istri. Dan saya yakin juga beliau adalah salah satu penghuni syurganya Allah. Kemudian Allah tempatkan di syurganya Allah bersama orang-orang yang muhlis, orang-orang yang berdiri dari Allah. Karena di akhir hayatnya kan beliau sakit ya. Ya kita tahu lah, kalau orang sakit itu katanya orang sedang diangkat dosa-dosanya sama Allah. Mudah-mudahan sakitnya beliau sampai beliau mengembuskan nafas terakhir adalah membersihkan segala dosa-dosanya beliau. Bekal yang menjadikan beliau ini masuk surga, bahagia di akhirat. Doa untuk Kang Baron, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Dan keluarganya diberikan kesabaran, ditetapkan kesabarannya. Semua amal ibadahnya dijadikan bekal yang menjadikan beliau ini masuk surga. Dan seluruh, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Dari saya pribadi, berdoa, Allah magfirlahu, warahamhu, wa'afi'i, wa'afu'anhu. Allahumma, Allahumma ja'al khabrahu, rodotan min riadil jinan, walata ja'al khabrahu, kufratan min khufariniran. Ya Allah, jadikanlah kuburnya Kang Baron menjadi taman dari tamannya surga. Ya Allah, jangan jadikan kuburnya Kang Baron menjadi lubang dari lubang api neraka. Dan Allah menempatkan almarhum bersama orang-orang baik kelak. Amin. Amin. Ya, pasti semua teman-teman wali juga ngerasa kehilangan. Kehilangan salah satu maestro Indonesia lah. Di mana karya-karyanya juga banyak dinikmatin sama masyarakat Indonesia. Dan mudah-mudahan juga karya-karyanya yang memang bermanfaat buat masyarakat itu bisa menjadi amal jariah buat beliau menemani beliau nanti di alam kuburnya. Intinya semangat seorang Baron akan selalu ada dengan kebaikan-kebaikannya. Sang legendaris Kang Baron. Sampai jumpa di video selanjutnya.